Nah, berikutnya nih, kayaknya nggak afdol ya kalau jadi public figure itu terus nggak dihujitin para haters. Kayaknya nggak afdol, kayaknya harus gitu ya. Tapi kayaknya kalau aku selalu sedih banget kalau lihat para haters itu, namanya juga haters ya kalau dia memuji itu namanya dia pro kan. Karena jahat banget gitu, apalagi kalau ting-ting, eh dasar, falakor lah, eh apa itu gitu. Bisa main, aduh, mereka tuh sangat detail dan pemilihan kata-katanya tuh gimana gitu. Bener-bener, mungkin itu ungkapan hati juga. Udah dipendam gitu ya. Iya, tapi kalau mau bicara mengenai haters, ini juga memang ada dari beberapa selebriti kita yang memang sepertinya menjadi bulan-bulanan para haters. Dari seperti KD, terus juga Tia Asnerasi, Ayu Ting Ting, Aurel, pokoknya banyak banget. Ya kita juga pengen tau geramnya komentar para haters itu seperti apa dan berikut untuk Anda. Konsekuensi menjadi selebriti, salah satunya adalah berhadapan dengan para haters yang tak segan-segan menyebar kebencian di sosial media. Jumlah haters yang sering kali sebanding bahkan cenderung lebih banyak dibandingkan fans, menjadi ujian tersendiri bagi selebriti untuk membuktikan eksistensi mereka di dunia hiburan tanah air. Namun, kesabaran tentu memiliki batas. Kelima selebriti ini buktinya. Mereka pernah saling perang komentar dengan haters di sosial media hanya karena kritikan dan komentar pedas yang menimbulkan kegaduhan. Siapa saja ke mereka? Berikut tim Insur telah merangkumnya untuk Anda. Kebahagiaan artis cantik Tias Birasi di hari bahagia pernikahannya memang sempat ternodai oleh perang komentar pedas antar dirinya dengan para haters di sosial media Instagram. Sebagai pengantin baru yang berbahagia, Tias memang memajang foto-foto momen pernikahannya dengan Raiden Sujono. Namun, haters seperti selalu punya celah untuk memberikan kritik kepada penampilan wanita bernama lengkap di rasi Tias endah itu. Tidak hanya mengkomentari gaun Tias yang dianggap kekecilan, beberapa haters juga dengan tega mengkritik giginya yang dinilai sangat aneh dan tidak sewajarnya. Tias sendiri bukanlah selebriti yang diam saja ketika membaca komentar merendahkan semenjak itu. Berasa hari bahagianya telah terusik, wanita berusia 30 tahun itu segera membalas satu persatu komentar yang menyedutkannya dengan bahasa yang tidak kalah pedas. Sejak bertransformasi menjadi gadis remaja yang berancak dewasa, penampilan Aurel Hermansyah memang tidak luput dari komentar netizen di sosial media. Putri anak Hermansyah dari pernikahannya dengan diva pop Chris Dayanti itu kini telah memiliki haters. Para haters, Aurel tidak pernah segan untuk selalu mengkritik apapun yang dilakukannya. Merasa gerah, Aurel terkadang juga meluapkan kekesalannya terhadap ulah haters melalui keterangan foto berisi sindiran di Instagram. Selain dirinya, Ashanti pun merasa perlu untuk memberi dukungan kepada Aurel untuk menghadapi haters yang tak kenal ampun memanjiri kolom komentar Instagramnya. Ia sampai mengunggah foto di akun Instagram pribadinya dengan keterangan foto yang berisi rasa herannya dan kasihan Aurel yang selalu menjadi korban keganasan netizen. Mustahil rasanya jika nama Ayu Ting Ting tidak termasuk dalam daftar selebriti yang memiliki banyak haters. Saking banyaknya, bahkan kolom komentar Instagram Ayu lebih banyak diisi oleh haters dibandingkan fansnya sendiri. Bisa dibilang selama ini Ayu cukup sabar dalam menghadapi komentar-komentar panas dan menyindir di akun Instagramnya. Namun, entah apakah ia sedang berada di ambang batas kesabaran, Ayu membalas dan mengeluarkan unek-uneknya kepada haters menggunakan bahasa Betawi. Sayangnya, tulisan Ayu itu tidak diunggahnya ke akun Instagramnya sendiri, tetapi melalui capture yang diunggah oleh akun Instagram at kuntoajay underscore. Sepanjang hidupnya, Niki Tamirzani seperti tidak lepas dari kontroversi. Perseteruan seperti jadi kisah klasik dalam perjalanan hidupnya. Maka dari itu bukan hal aneh bila ia memiliki banyak haters yang kerap menyulut api peperangan di sosial media, terutama Instagram. Namun, bukan Niki namanya bila tidak berani untuk menyerang balik dan membalas semua ujaran kebencian dari para hatersnya. Tidak tanggung-tanggung, Niki membuka jalur peperangan dengan para haters tidak melalui keterangan foto di Instagram, melainkan ia sengaja memajang foto-foto akun Instagram yang kerap menyerangnya dengan komentar pedas. Setidaknya, ada sekitar tujuh foto yang terdiri dari tiga pria dan tujuh perempuan yang ia pajang. Berkat keberaniannya mengunggah foto para haters berbuah manis, satu persatu sosok yang ada pada foto itu kemudian menghubungi Niki untuk meminta maaf melalui aplikasi pesan di Instagram. Bernasib kurang lebih serupa dengan putrinya Aurel Helmansyah, diva pop sekelas Chris Dayanti juga memiliki haters yang tak segan untuk memberikan kritik tajam di sosial media Instagram. Kade memang sering mengunggah foto yang kemudian dituding haters adalah foto-foto hasil editan. Namun, mungkin yang paling berbekas dalam benak pelantun surga yang tak dirindukan itu adalah ketika haters dengan isengnya mengkomentari ketiaknya yang berwarna lebih gelap dibanding dengan bagian kulit lainnya. Merasa kesal dan terganggu dengan ucapan haters tersebut, istri Raul Lemos itu lantas membalas komentar dengan menyebut bahwa ketiak memang tidak bisa dioperasi agar lebih bagus. Namun, mulut haters lah yang memerlukan operasi plastik. Bahkan di foto berbeda, peperangan mengenai ketiak masih berlanjut. Masih mengkomentari hal yang sama. Kali ini, Kade membalas ucapan pedas haters dengan jawaban bahwa ketiak berwarna hitam tak masalah, asal tidak bau. Oke, itu dia ya berita tentang selebriti-selebriti yang menjadi korban para haters. Ini kalau aku boleh bilang ya, ini anggap aja sebagai ujian. Jadi, latihan mental gitu, biar pasti strong. Ujian mentalnya berat ya, Bu. Karena ya kalau yang namanya haters itu, begitu kita nggak tahan sampai bunuh giri banget loh. Sebenarnya mungkin, jangan sampai gitu, tapi keren banget untuk Nikita Milzani, haters itu langsung ditampilkan ini loh. Jadi, mungkin biar dia juga jadi berpikir kembali. Dan itu saya langsung bungkam. Ya, tapi kalau mau bicara mengenai tidak semua fans itu atau pendukung itu yang memang membenci. Tapi juga banyak sekali yang memberikan cinta. Salah satunya seperti yang akan disampaikan oleh Indra Herlambas. Thank you, Lena. Jadi, benar nih ya, kalau menyebarkan kebencian kan pastinya sebenarnya sih nggak ada bagus-bagus ya. Lebih baik menyebarkan cinta. Seperti yang juga dirasakan oleh sahabat-sahabat dari Amar Huma Julia Perez. Di ulang tahunnya Julia Perez kemarin, tepat banget hari kemarin ini, banyak para sahabat yang mengungkapkan rasa kawan.